Presiden Jokowi Dodo mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi atau KTTG7 dan Mitra yang digelar di Hotel Grand Prince Hiroshima, Jepang pada Minggu 21 Mei 2023. Di hadapan Presiden Zelensky, Jokowi mengaku terus mengikuti perkembangan situasi di Ukraina. Jokowi menyampaikan turut berduka atas korban yang terus berjatuhan. Presiden juga menegaskan bahwa Indonesia terus mendukung upaya perdamaian di Ukraina dan menyatakan kesiapannya untuk menjadi jembatan perdamaian. Sementara itu Presiden Zelensky menyampaikan apresiasi atas peran Indonesia untuk mengupayakan perdamaian di Ukraina. Presiden Zelensky masih ingat bahwa Presiden Jokowi adalah salah satu dari pimpinan negara yang pertama berkunjung ke Kiev di tengah situasi sulit yang dihadapi Ukraina. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin juga berbicara mengenai masalah pangan sebagaimana yang telah dibahas di Kiev beberapa waktu yang lalu. Presiden Jokowi menyampaikan dukungan terhadap perpanjangan Black Sea Grand Initiative yang sangat penting untuk kelancaran rantai pasok gandum dunia. Selain masalah pangan, pertemuan juga membahas tentang bantuan kemanusiaan. Indonesia telah berkomitmen untuk berkontribusi dalam perbaikan salah satu rumah sakit di Ukraina. Tim Redaksi Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.